Hai semua, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi bersama aku, Finesco Laurentia Di video hari ini, seperti Beberapa waktunya lalu, aku ada membuat Sejenis polling di instagram Disitu aku nanya ke kalian Lebih suka aku bikin Video skincare routine atau Review makeup baru Dan ternyata hasilnya lebih banyak Yang suka kalau aku bikin My skincare routine terlebih dahulu Jadi di video hari ini Aku akan memenuhi keinginan kalian Dengan membuat video itu Tapi di video ini, mohon maaf Kalau aku ngomongnya banyak, karena emang Barang-barang yang aku pake ini emang bener-bener Aku pake, dan akan aku jelaskan Sebisa mungkin So, langsung kita mulai aja videonya Yang pertama adalah Membersihkan muka, aku paling senang Membersihkan muka itu menggunakan kapas seperti ini Dan produk Membersihkan muka yang paling sering Aku pake tiap hari, ini adalah Micellar water Disini adalah 3 jenis Micellar water favorit aku Yang pertama ini dari Evoloderm Ini merk baru Dari Perancis Tapi dia ini gak kalah bagus sama Bioderma yang ini Tapi harganya juga lebih murah Dan produk lokal aku suka banget Dari Garnier Yang kayak gini bentuknya Karena dia ini murah Dan dia ini punya kualitas yang gak jauh beda Dari produk-produk seperti ini Untuk proses pengaplikasiannya sendiri Sangat mudah Kalian cuma tuangin dikit Di kapas itu Dan basukan ke seluruh muka Jadi muka kalian akan langsung terasa segar Dan makeup-makeupnya terangkat Tapi untuk beberapa produk makeup yang waterproof Terutama di bagian mata Enggak semua makeup bisa terangkat Jadi ini adalah dua favorit aku Yang pertama ini dari Maybelline Ini yang New Clean Express Total Clean Jadi dia ini ada minyaknya gitu di bagian ini Jadi kalau kita makanya harus dikocok Seperti biasa kalau mau ngebersihin makeup yang ada oil base-nya Pasti harus dikocok Dan yang kedua ini adalah dari Wardah Expert Eye Makeup Remover Ini harganya murah, terjangkau Dan keduanya adalah best makeup remover untuk mata menurut aku sampai saat ini Dan kalau misalnya aku lagi traveling atau pengen praktis aja Aku bakal pakai makeup remover yang bentuknya tisu Dan ini adalah dua favorit aku Terbalik Ini adalah dua favorit aku Yang pertama ini dari Flormar Jadi dia ini Clean Care Makeup White Wipes Jadi isinya ada 20 Aku ngerasa ini ngangkat banget makeup-makeup mukaku Terutama makeup-makeup yang waterproof Dan tekstur si tisu-nya ini bener-bener halus Yang kedua ini adalah dari Oatmeal Therapy Ini Cleansing Tissue Dari Natural Life Pertama aku belinya ini karena iseng aja Terus aku cobain dan ternyata hasilnya enak Cuma dia ada rada bau oatmeal gitu Kalau kalian kurang suka bau-bau yang kayak gitu Kayaknya kalian kurang suka dengan produk ini So far hasilnya sih gak terlalu beda jauh Setelah ngebersihin muka Sekitar dua kali dalam seminggu Aku biasanya nge-pilih muka aku Biasanya pilih aku pakai Selalu dari The Body Shop Yang Drop of Youth Ini yang Youth Liquid Peel Kenapa aku suka banget? Karena ini bentuknya bener-bener nge-liquid kayak gini Dan dia kental Waktu diaplikasiin ke muka Hasilnya itu bakal ngangkat kulit mati Atau istilahnya daki-daki yang ada di muka aku Jadi aku bener-bener suka dengan produk ini Karena bener-bener nge-wort Kalau dari Satu sampai sepuluh aku kasih ini nilai sembilan Lanjutnya setelah makan peeling Aku akan mencuci muka aku Disini aku juga punya tiga jenis sabun cuci muka Yang pertama adalah dari The Body Shop Ini yang titri Pasti semua temen-temen tau Ini untuk muka yang cenderung Berbinyak atau berjerawat Tapi walaupun muka aku ini kering Aku tetap suka pake ini Terutama untuk daily Karena ini cocok banget dengan muka aku Dan aku gak terlalu sering berjerawat dengan adanya sabun muka ini Yang kedua ini adalah dari Nature Republic Ini yang Argan Jadi aku juga suka dengan ini Karena untuk kondisi muka aku yang lagi normal Atau gak lagi punya masalah Aku pasti juga sering pake yang ini Karena ini juga bisa melembabkan muka aku Dan memberikan efek mencerahkan Walaupun sedikit banget And the last Ini aku dari Ready to White Ini yang Cathy Doll Kenapa aku beli ini? Karena aku waktu jalan-jalan ke Thailand Nemuin kalau si produk ini bisa mencerahkan dalam waktu 2 menit Sebenernya aku gak terlalu percaya Tapi ketika muka aku aku ngerasa kusam Dan gak berjerawat ya Aku akan pake si produk Cathy Doll ini Produk Cathy Doll ini juga gak terlalu mahal Konternya udah mulai banyak di berbagai kota di Indonesia So kalian bisa beli juga Dan ketika aku gak ngepiling muka aku Biasanya aku akan nge-scrub muka aku Ketika aku ngerasa muka aku itu kayak banyak kotoran Atau tumpukan debu-debu di muka aku Jadi biasanya aku juga pake The Body Shop Ini yang seaweed Ini yang scrub Aku suka karena wanginya itu enak Eksfoliaternya masih tidak terlalu hard Dibandingin beberapa scrub muka yang lainnya Dan aku pake ini juga cocok banget Ini walaupun botol pertama aku Aku rutin juga untuk pake yang ini Oke next setelah aku cuci muka tentunya Pasti temen-temen tau Kalo muka kita tuh akan cenderung lebih kering dari kulit normal kita Dan untuk mengembalikan kelembapannya sendiri Disini aku sering pake toner Ini aku pake toner dari Nivea Kebetulan ini masih baru Karena ini botol kedua aku Dan aku bener-bener suka toner ini Karena teksturnya ringan Hampir mirip dengan Bissellar Water Dan ketika kalian udah ngebersihin muka Cuci muka dan ketika pake toner Masih ada kotoran yang menempel Sayangnya Dan aku ngerasa dengan memakai toner ini Kayak dua kali cleansing muka kalian sih Dan jauh lebih sehat Selanjutnya setelah memakai toner Aku akan memakai Aloe Vera Gel Disini ada dua favorit aku Yang pertama ini adalah dari Baby Bride Aloe Ainsdale Aku beli juga di Thailand Kenapa aku suka ini Teksturnya ini lebih kental Dibandingkan yang Nature Republic yang ini Yang udah terkenal banget Dan banyak palsuannya Kalian harus hati-hati dalam membelinya Ini lebih kental pertama Dan dia akan memberikan kesan yang lebih lengket Aku lebih seneng pake ini ketika sebelum aku make up Aku suka menjadi India pelembap juga Karena si hasil lengket yang diberikan kemukaan Muka itu sangat cocok ketika kamu aplikasikan foundation setelahnya Karena foundationnya bakal lebih nempel dan menyerah Yang malamnya aku juga lebih seneng pake yang ini Karena hasilnya lebih ringan Tidak terlalu berat Dan tidak terlalu lengket juga di wajah Tapi yang kurang aku suka ini adalah Bentuknya yang kayak gini Dia kayak gak punya higienitas yang tinggi gak sih Dia cuma hanya jar kayak gini Dan kita pake cowol-cowol tangan kan Kalau tangannya kotor Ntar mukanya juga ikut kotor lagi Kemudian karena muka aku itu cenderung kering Disini aku punya satu tips Yang mungkin gak pernah dicoba oleh orang lain Ketika muka aku super kering Aku akan memakai bio oil ini Cocok banget sih sebenernya Untuk aku aplikasiin di muka Walaupun ini kayaknya gak banyak yang pake ini di muka Karena ketika aku pake ini di seluruh muka aku Emang seperti kilang minyak sih Kayak bener-bener muka aku full dengan minyak Tapi ketika pagi aku bangun Muka aku akan jauh lebih kenyal, cerah, dan tentunya sangat soft Oh iya mungkin ada yang nanya juga ketika kulit aku berjerawat Aku suka pake apa Pertama aku ketika ada jerawat aku gak akan pake apa-apa Dulu aku sempet pake obat jerawat dari salah satu klinik Cuma semakin kesini aku ngerasa Kalau aku gak terlalu butuh dengan obat itu Jadi aku akan biarin aja Ketika jerawatnya itu baru akan tumbuh Aku langsung segera memakai masker Dan disini aku punya beberapa varian masker favorit aku Yang pertama ini adalah dari Innisfree Yang super volcanic clay mask Aku suka banget Walaupun ini untuk pori-pori Aku juga ngerasa ini bakal ngebuat muka kita jauh lebih lembab Aku juga pernah pake ini ketika aku ingin berjerawat Dan thanks god Jerawatnya gak jadi tumbuh Aku juga gak tau kenapa Dan masker berikutnya adalah masker yang bentuknya jar ini Dua ini juga pernah aku review di video aku Kalian tinggal buka aja videonya di bawah ini Atau di atas ini Dan yang terakhir adalah dari Pink Lab Ini yang Daximax Ini bentuknya emang hitam kayak gini Aku suka karena dia gampang banget untuk dibersihin Dan ketika maki ini aku ngerasa kulit aku jauh lebih segar Jadi why not untuk nyupain masker yang berbeda-beda Sesuai dengan kebutuhan kulit kamu saat itu Untuk yang lainnya aku juga seneng untuk pake Masker yang bentuknya sheet mask Yang paling aku suka ini dari My Beauty Diary Awalnya aku cuma dapet dan aku coba-coba Tapi lama-kelamaan aku jadi suka Beneran karena ini dia ada 5 varian Dan dia juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu Yang paling aku suka ini yang aloe vera mask Yang warna hijau Karena dia bener-bener calming and smoothing Ya aku rasa itu dia skincare routine yang sering aku pake untuk sehari-hari Mohon maaf kalau video ini tidak sesuai ekspektasi kalian yang akan merasa Kalau skincare aku sewa itu Itulah skincare yang aku pake dan bener-bener simple, sederhana Karena aku ngerasa kita gak perlu banyak melakukan treatment-treatment untuk kulit kita Maka takutnya nanti akan menimbulkan masalah Yang penting tips dari aku adalah selalu membersihkan muka setiap hari Karena walaupun kita gak makeup sekalipun Debu-debu atau sekeliling lingkungan kita itu Bener-bener akan membuat muka kita kotor Dan tentunya kita gak mau kotoran itu masuk Dan akhirnya menjadi jarawat So, I guess it's the end of my video Hopefully you will like it And if you have any comments Just leave it in down below And I'll see you guys on my next video Bye-bye